Hai semua berjumpa lagi dengan saya di channel Michelle Sin dan buat kalian yang baru aja mampir di channel kami selamat bergabung dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Oke langsung saja di hari ini kita akan belajar membuat scrunchy lagi atau ikat rambut dengan motif seperti ini di bagian bawah ada daun dan di bagian atas berbentuk bunga dengan dua warna kemudian untuk bahan siapkan benang rayon tiga warna yang saya beli di IG at benang rajut berasurabaya dan buat kalian yang mau belanja pastikan menggunakan kode promo EMBRS01 untuk mendapatkan potongan harga dan bahan selanjutnya yaitu ikat rambut yang saya beli di shopee dengan harga Rp12.000 per 100 spesiesnya untuk link sudah saya siapkan di box deskripsi kemudian untuk hook saya menggunakan hook nomor 2 atau 2,0 mm lanjut ke cara membuatannya kita ambil benang warna hijau dulu kemudian kita buat slip knot kita ambil ikat rambutnya kita masukkan pada jarum kemudian kita akan membuat tusuk single crochet semuanya oke seperti ini kita akan membuat tusuk single crochet semuanya hingga selesai hingga ikat rambutnya kita akan membuat tusuk single crochet semuanya tertutupi oleh benang kita akan membuat mata bahas kita akan membuat tutuk terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 tusuk single crochet back loop tusuk rantai 3 kali kemudian sc back loop oke kemudian kita akan membuat daun dengan rantai 9 kali 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9, kemudian untuk tusuk pertama kita buat slip stitch di lubang nomor 2 kemudian tusuk sc 1 kali lalu hadisi kemudian double crochet 2 kali 1 2 kemudian lanjut tusuk hadisi 1 kali lalu single crochet kemudian tusuk slip stitch oke seperti ini daun sudah selesai bentuknya seperti ini kemudian kita akan lanjutkan mengulangi pola awal tadi yaitu kita buat dulu tusuk sc back loop kemudian rantai 3 kali 1, 2, 3 kemudian tusuk sc back loop kita ulangi 5 kali sebelum kita membuat daun lagi selesai 2, 4 5 kali 2, 5 6, 5 8, 8 8, 9 9, 9 9, 10 setelah kita dapat 5 kita akan membuat daun lagi tusuk rantai 9 kali kemudian buat tusuk slip stitch di lubang nomor 2 dari jarum kemudian tusuk single crochet satu kali adisi kemudian double crochet dua kali kemudian tusuk hadisi satu kali lalu single crochet kemudian tusuk slip stitch nah seperti ini kita ulangi lagi hitungan yang tadi hingga akhir baris oke hasil jadinya seperti ini kemudian kita akan memotong benang warna hijau ini kemudian kita akan memasukkan benang dengan warna selanjutnya yaitu saya menggunakan benang warna jengka kita buat slip knot dulu kemudian kita masukkan jarum ke dalam rantai disini ya kita akan membuat tusuk selanjutnya selanjutnya di lubang rantai yang kita buat tadi disini selanjutnya disini dan disini dan seterusnya kita masukkan benangnya kemudian slip stitch lalu tusuk rantai 3 kali oke kemudian double crochet 2 kali di lubang yang sama 1 2 kemudian 4 kali tusuk rantai 1 2 3 4 lalu slip stitch di lubang yang sama lalu buat lagi tusuk rantai 4 kali 1 2 3 4 2 kali tusuk double crochet tetap di lubang yang sama 1 2 kemudian 4 kali tusuk rantai dan akhiri dengan tusuk slip stitch di lubang yang sama oke untuk kelipatan motif seperti ini hitungannya kita tinggal ulangi-ulangi saja kemudian kita masuk lubang berikutnya kita buat dengan hitungan yang sama seperti tadi kita awali dengan tusuk slip stitch kemudian 4 kali tusuk rantai lalu 2 kali tusuk double crochet kemudian 4 kali tusuk rantai slip stitch 4 kali tusuk rantai 1 2 3 4 2 2 2 2 4 kali tusuk rantai 1 2 3 4 kemudian akhiri dengan tusuk slip stitch di lubang yang sama nah seperti ini ya intinya di dalam satu lubang kita membuat dua kelopak seperti ini oke kita lanjutkan hingga selesai ya dan hasil jadinya seperti ini oke kita masukkan benang warna putih seperti ini seperti ini kita buat tusuk rantai 4 kali 1 2 3 4 kemudian tusuk single crochet 1 kali lalu buat rantai 3 kali lalu single crochet lagi oke kita ulangi hitungan ini hingga selesai selamat menikmati 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 kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu dua kali tusuk double crochet 1 2 kemudian 4 kali tusuk rantai slip stitch di tempat yang sama 4 kali tusuk rantai kemudian 2 kali tusuk double crochet tusuk rantai 4 kali kemudian tusuk slip stitch tetap di lubang yang sama kemudian masuk lubang berikutnya kita buat dengan hitungan yang sama seperti tadi kita lakukan hingga akhir baris selamat menikmati 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 kalian bisa tulis di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya